Selamat malam kembali lagi bersama saya tikus di skema tayangan seputar olahraga sekenanya aja kembali oh, setelah ini ga? oh, setelah ini ga? serang banget, natural airnya mana kok? belum diambil mbak? kok mbak? panget 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 tambahin lagi di skema tayangan seputar olahraga sekenanya aja padahal bikin aja, aduh gue ah iya, amal bikin pak jarang menang, menang bisa eh, tapi mas ketika MU menang, aku akan datang menangkan jirologer itu udah kangen aku mas oh, oke kalau kamu muncul di jirologer karena MU udah tau menang oke, tapi biasanya kalau kamu ada kamu di skema itu ini berdua pakai metronom aja biar tau tempo hahaha komedi tabrak-tabrak rusa tempo ya kan? rusa tempo rusa tembok rusa tembok emang kalau di posisi siapa boleh kita berdua hancur mas hancur tuh? jangkar, jangkar perusahaan yang pulauan hancur tuh badar hancur kan hancur kan jangkar kan pengantaran gula pengantaran gula potri ini bisa siapa lagi? kema, kema apa lagi bisa jadi hancur kanji potri hancur udah keluar suh udah keluar oke enggak tapi ini ya kan ada tetis biasanya kalau di mas Benny mungkin belum tau apa ngikutin skema tidak mas Benny gue lah ngapain otak skema hahaha bagus enggak boleh kayak gitu mas biar teman-teman juga wah mas Benny muter muter karena ada tetis disini di skema berarti ada rap season oh ya rap battle tapi enggak usah battle karena tetis saja yang menang eh kamu juga oh iyalah battle lah namanya rap battle kamu mewakili arsenal oke langsung saja disikat hari ini rapnya temanya adalah kemenangan tim kalian masing-masing seminggu ini dari di sebelumnya kemenangannya kemenangan yang di atas Chelsea yoo saya mau buat nope 2021 ill��ğl ndk 2 1 2 ayo menang 2-1 taaaay kita apresiasi oke oke saatnya ini jagoan saya, dia akan nge-rap sama ketukanya biar adil ya oke tapi dia akan menggunakan, tidak menggunakan mulut oke 1,2,3 kencur is on you du-ste 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 ramu nih mas du-ste 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 oke kencur time kita mau battle di pekan keberapa ini ya eee 16 yang nilai biar penonton aja nanti yang nilai biar penonton di kolom komentar gimana gimana EMU dan Arsenal sama-sama menang dan kamu menganggap itu tamparan buat para hatersnya yang gue oh tentu mas kebuktian berarti kebuktian kalau menang-menang berarti kok bisa aku menang-menang kok santai aja santai aja tapi kamu kenapa dia sebangga itu cuma menang sama Chelsea oh iya Chelsea mohon maaf mohon maaf mohon maaf dan Chelsea dengan kondisi yang sedang carut marut juga iya carut marut iya carut marut ini adalah pertandingan kemarin itu pertandingan pembuktian tim paling carut marut mas oh dan mana yang lebih carut marut dan EMU tidak lebih baik daripada Chelsea oke jadi kemarin bisa dibilang lebih carut marut ya benar nanti seperti pilpres memilih yang terbaik dari yang terburuk gitu yoi 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 untuk di musim ini EMU itu emang paling ya perpresnya kok pembih amin juga terus hahaha kan dia ngomong seandainya mirip gitu terus terus kita akan membahar tentang anomali pekan ini ma anomali pekan ini kenapa bisa dibilang anomali pekan ini karena ada beberapa pertandingan khususnya Manchester City sebagai tim besar diakui tim besar nih ya City ya hmm dia yang beberapa tahun terakhir sebagai kandidat juara hmm ini di 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali hmm oke ternyata ya ternyata ini sampai kita tidak ngeh kita tidak ngeh atas ee pek rekord buruk pek rekord juga seperti itu karena menurut saya Liga Inggris musim ini lebih banyak yang di blok up itu yang buruk-buruk oh masih masih tentang mungkin EMU yang lebih carut marut Chelsea yang lagi kacok betul bahkan kita sampai Lumput kalau City ini lagi kurang juga sebenarnya gitu tapi tidak ke blok up beritanya tapi Mas Muti sampai Lumput sampai Lumput sampai Lumput tidak Arsenal di puncak klasmen Lumput juga Lumput juga karena menurut saya ini musim Arsenal sementara ini ya sampai pekan ini ini musim yang cukup kalem menurutku oh berarti di gengris kecolongan Arsenal berarti iya tiba-tiba sudah di atas nah dan Arsenalnya dalam kalau musim kemarin kan kayaknya apa kuartor ya bukan kuartor jangan dipotong dulu dulu kamu mana ini jengris kecolongan ngotong-ngotong waaay 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 MLI 40% waaay 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 50% waaay 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 gimana tadi lagi masih ada tuh ya terlalu kalem karena musim kemarin ee Arsenal itu menggindong ekspektasi yang begitu berat bener jadi dari fans gak cuma fans Arsenal bener semua yang benci City dari semua yang membenci tim selain Arsenal tuh kemarin tuh pernah harapan yang gede ke Arsenal jadi Arsenal tuh paling jadi pembahasan kan musim kemarin keplasan juga dibahas kalau sekarang ini Arsenal kayaknya lebih tenang karena media gak terlalu gak apa sih isu terakhir Arsenal kalau selain bukaya usaha masuk angin gak ada mas gak ada mas gak ada apa mas kamu yang ngikutin Arsenal atau Ben berita terakhir Arsenal yang benar-benar di blow up oleh media gak ada coy apa mas Ben aku yang ngasih ha rum still di cadangkan nah itu mana internalnya lebih ke internal kamu gak terlalu tau kurang gacot awal-awal havas kurang gacot dan itu konsumsi untuk fansnya sendiri mas maksudnya bukan untuk orang eh kamu bisa motong kepalamu gak saya kalau ngomong-ngomong kepalamu gini-gini terus ya gini terus ya di motong kepalamu tapi gini terus ya gak harus lihat ini oke nah itu maksudnya Harvard ya cuma Harvard itu ya yang paling kepalamu tapi itu pun juga konsumsi bukan buat publik ya maksudnya publik itu kayaknya iya publik juga gak peduli kayaknya publik juga gak peduli karena mohon maaf kelas Harvard mungkin untuk di berita gak segitunya gitu betul gak begitu rame mungkin kalau di Indonesia malah rame karena kaki Harvard itu kan dari Yano kan oh kaki Harvard oke 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 ya dan dia tuh adiknya Kaya Langdung dari oh bagulang bagulang tapi menurut-menurut kalian kenapa Arsenal kok sekarang bisa lebih kalem dan sama media tidak terlalu di block up karena mungkin ini bukan kamu gak ini menurut pandanganku ya nah tapi kan nanya dulu kamu kan verse Arsenal nya kita berdua tapi kekali kan nanya aku gitu loh ini pandanganku dulu ya kamu tuh merasa kayak publik sebelumnya bagus mau ini mah jawab kok posisinya dari tadi enggak posisinya paling besar dia loh dari tadi emang ini ini nahan-nahan gak enggak tadi tuh di dapur sama Mas Ijaan sebagai apa moderator bukan apa tadi itu namanya lead 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 ya itu moderator ya moderator eh si Jawa tapi memang menurutku yang malah udah jadi posisinya pasti gue nanggung sih kek mau nanggung sih kek tetep gak aja wah syukur silahkan ini ini mulai suka mantenan atur enggak lagi salamnya katut nih ya mantenan kekayatan ini mulai atur sejauh asyik atur sama asyik nembak ayo ayo Nas apa mas apa ya kenapa Arsenal tidak keblok api dia dan lebih tenang karena menurut saya ini menurut saya nanti Mas Benny mungkin beda kalau menurut saya Arsenal musim ini gak ada celahnya wih beda aku aja merosoknya tapi kan beda ya beda-beda ini selama 90 menit itu Arsenal ee nyari sempurna menurut saya sempurna ada status kebel nggak maksud saya ini lebih ke pandangan saya pas nonton mas bukan terkait statistik karena kayak kalau musim sebelumnya misalkan udah menang eh kemarin berapa sih lo tonton tiga tiga ya tiga empat empat tiga nah pas tiga tiga tuh biasanya udah lemes nah dan pasti disitu dicari-cari apa kelemahannya gitu oke berarti kalau sekarang tuh tanya-tanya sampai semenit sembilan enam plus berapa detik itu decline rest bisa mencetak goal oke berarti untuk lini belakang tengah depan menurutmu seimbang seimbang atau masih ada yang teropos tanya-tanya kamu keepers sih paling yang masih berarti ada celah goblok berarti ada celah nyari sempurna nyari sempurna nyari sempurna iya dan celahnya kan keeper yang saya tadi bahas bahwa kalau keeper nggak bukan konsumsi publik gitu lho oke internalnya aja raya dan ramsdre iya nah menurutmu dua itu sebenarnya yang layak jadi pemain utama di arsenal siapa? ini harus ini ramsdre ramsdre kenapa alesannya kamu harus kasih alesan nggak boleh kamu cuma ramsdre lho gitu nggak boleh ya ini kan aku mau ngasih tau alesannya terus diambang gue nas kamu mau ngasih tau ini padahal aku nggak dekat-dekat gini padahal ayo diambang ayo diambang ayo nas ayo mas dia kayak dia kayak dimaksa views naik bisa jadi thumbnail mas cepet coba ayo mas misalnya misalnya mas 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 alesan alesannya kenapa ramsdre itu lebih menurutku lebih speak up di lapangan walaupun mungkin lebih berani lebih berani mengok-mengok agi pere wang Edhani kan mengok-mengok juga tapi ternyata blunder iya tapi beda kalau sama ramsdre itu sesuai dengan situasi dan momennya oh berarti mengumumkannya salah atau mungkin nggak bisa bahasa Inggris kali di Raya kan dari Spanyol kan oh iya tapi kan di Brentford lama iya di Brentford woi bisa malah tetap nggak bisa bahasa Inggris goblok kok siapa tau ada lulusan SD itu iya iya woi kerepeknya woi di Indonesia 30 tahun 30 tahun di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia oh iya iya coba terus coba terus coba terus coba terus ini ngomong sama suara Jawa iya iya ingat kira saking bosok yang ngomongan orang-orang mau coba buku bilang ada orang baca buku ini kita lagi konten ada orang baca buku kan tetap bisa konsen ya bisa konsen judulnya loh santai tenang gitu emang nggak ada penghargaan kok disini nggak ada saling menghargai itu nggak ada tapi kamu bisa bilang ramsdre berani bersuara kamu pernah sering melihat langsung dia protes-protes gitu iya apalagi kalau misalkan Arsenal mencetak gol dia ikut memprovokasi lawan lah oke iya kan tapi menurutku teriak-teriak ya ini jujur ya teriak itu kan hal kecil nggak tapi bukan skill maksudnya bukan skill skill itu kayak bawa bola karena kita pakai apa yang jadi stopper kan iya nah itu kan lebih bagus raya memang itu lebih ke mental berarti komunikasinya lebih bagus oke ya komunikasi main-gawin-gawin aja paling ini sekarang nih kita bedah kita bedah enggak 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 tapi sih ramsdre sama raya kalau ini lagi bagus kok kalau mau ke sekiranya mau mengeluarkan job yang seperti itu ketika sesuatu yang buntut di skok ini sesuatu masih biasanya hanya glop 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 ini menurutku ya ini menurutku ya enggak ada yang dredak mau ini makanya nanti dulu bisa dua orang ini diundang jadi moderator diskusi di kampus bisa ada tawuran loh bisa ada tawuran diskusi itu ujungnya kan kesimpulan ya gara-gara modelnya dua orang ini tawuran ujungnya itu tadi bukti mau mematah apa tadi yang mana yang oh yang ramsdre sama raya masalah komunikasi oh komunikasi ya enggak bisa apple to apple lah walau orang enggak bentar karena si raya masih baru cahy baru boleh penyesuaian iyalah tapi kan dia Spanyol dekat sama arteta pasti waduh cik itu arteta kan tapi enggak main di lapangan karena dia bukan yang arteta ya tapi kan seendaknya dia punya kedekatan lah kalau mulutku hmm akhirnya kan dipilih juga raya kan sebelumnya ramsdre ya berarti bagus raya dong hahaha oke aku kalau hahaha hahaha enggak enggak oke ya oke aku hahaha hahaha ramsdre orang tegas ya bang eh kok mantap apa kalau misalkan lebih bagus raya kita lihat dulu dari sisi sebelah mana setelah kimpernya raya itu arsenal itu sering kebobolan lewat set piece itu kalau pas ramsdre oh kemarin juga kejadian warna luton itu iya iya kalau ada data berarti valid valid berarti itu kelemahan apa kalau kebobolan dia komunikasi kalau menurutku set piece kan strategi ya yang harus diterapkan dia enggak ngobrol sama pemain luton karena wah gue nyundul tau hahaha enggak tapi kalau sama luton kan eh mas aku harap nyundul oh iya oke kau enggak tepis ya gitu tapi udah terus ramsdreel pun juga kayak gitu sepertinya iya loh berarti bodoh hahaha tapi tuh berarti kelemahan kelemahan ya kelemahan makanya ini kemampuan aerialnya berarti aerial di atas bola belah atas kalau bola belah atas kalau one on one nya bagus siapa one on one bagus si ramsdreel juga oh iya ramsdreel saya akui one on one nya bagus rapet iya rapet soalnya gini pernah mas ada pertandingan di hahaha kalau mau nyium-nyium deh hahaha gak usah lihat-lihatan itu sama-sama pengen tapi gak kita mengunggapkan biar ini ya biar sisa sesisa omongan itu kita udah gak kebayang lagi gitu ya cuuk gitu udah hahaha jangan cuma dipikir rantau di last game tapi ini tapi ini bukti bahwa ramsdreel itu berani itu pernah ada kejadian pas arsela main padahal sama spal aku katakan sama kejadian hahaha padahal makanya gak usah dipegang-pegang ikin al chat ini loh jadi ada pertandingan persahabatan kalau gak salah oke itu di bukti aduh banyak banget ya man gue sahur-sahur juga ada ramsdreel itu ee saking beraninya itu pemain lawan itu masih di rumah hahaha gitu best pemainnya gitu best hahaha nggak kita nggak aneh nggak aneh tapi berani loh harusnya berani loh harusnya berani loh kalau masih di rumah tau ya tuh udah di the best apa pengen hahaha kwanen hahaha nggak ada serius ya nggak tapi emang maksudnya beberapa pertandingan itu menurut saya ramsdreel yang lebih cocok nah tapi raya membuktikan mengantar arsela sampai puncak udah sekarang iya kayak aku aku dari awal dukung ramsdreel tapi kalau sudah mengantar ke puncak ya menurut saya bukan hanya si raya yang mengantar ke puncak tetapi kalau nggak ada ramsdreel di cadangan terus pas latihan nggak ikut ya raya nggak bisa seperti sekarang oh ramsdreel memotivasi itu tetap tetap berarti posisi posisi ramsdreel emang gunanya motivasi aja di cadangan iya bisa jadi nah oke deh hahaha langsung coba hahaha oke ramsdreel tetap maksudnya mungkin nanti kalau misalkan juara bakal di iya tapi itu nas kan kemarin-kemarin banyaklah ramsdreel mengeluhkan tentang kedalaman sekuat bukannya punya 2 keeper yang apa ya kelasnya sama itu malah bagus bagus kalau menurut saya yaudah nggak masalah sebenarnya bagus tapi dilema ya ini ini karena keeper itu kan bukan posisi yang bisa diganti di satu pertandingan kecuali juara ya ya pasti keeper cemburu kalau cuma dimainin di kompetisi yang kayak FA gitu-gitu dan dan itu tadi kamu kalau selain keeper kamu menit 80 masih bisa main sebelum menit keeper nggak mungkin ada kejadian itu ya iya nah itu yang membuat ee punya keeper 2 yang sama bagusnya itu ada plusnya tapi juga minusnya adalah mau nggak mau mentalnya yang kedua ini yang akan di ujimu tuh tapi kalau di EMG sendiri gimana Oh Nana kan lagi turun nih performanya iya tapi sedangannya lumayan loh pipa sedangannya lumayan tapi kenapa yang mungkin karena dia sauce toppingnya bagus cuman nggak masuk ke build up-nya dari nggak bisa tau belum pernah main hehehe kalau dia nggak pernah main nanya kayaknya nanti-nanti mas eh bayi indir udah pernah main di ini cup-nya itu curling cup oh kakup bola kakup bola nah makanya cuman ada itu lumayan kelas 2 pokoknya divisi 2 championship bukan Likang ya nggak gimana lu ngain so sih itu waktu itu cuman emang kalau dari kualitas dan kemampuan komunikasi masih mana jauh iyaa cuma ngelur lagi nih sepukur terus ngobrol sepukur ini diturun gero masih ngasih lu udah rokok tapi kesalahannya lu harus kok merokok menggantung 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 penumpalan kan wah tapi kok enak ya pak anon siapa judunnya mau penumpang ini kita gerbong 4 dan kencur loh ini yang membuat apa namanya Siti juga mengalami anomali pertandingan di 5 pekan terakhir itu juga efek Aston Villa yang main solid kemarin mas Aston Villa itu selain solid saya lihat di beberapa pertandingan effortnya tinggi pak bro bener-bener emang target kok great ya yang tinggi banget emang bener-bener target champion karena tim papan ya bisa dibilang masih tim papan tengah lah ya tim papan tengah ngeluarin budget banyak oh iya penggantiannya juga makanya kalau ee secara main tidak tiga workline-nya tidak tinggi ya pasti pasti rugilah itu pasti andil unemery membuat pemain Titan Villa solid dan juga sedekah solid solid dan juga sedekah sholat solid gak sholat dong solid 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 kenapa unemery bisa membuat langsung nas di mod nambah ini langsung tak mod woy ngonsengisar itu tak mod cukup kampung masan gak merasakan gak merasakan gak merasakan gak bolak ya naseng di mod nambah di ngisar ya tapi menaranya mas Aston Villa dan Aston Villa di musim ini menarik emery itu pertandingan itu dulu Siti dulu itu penguasaan bulanya itu terlalu jauh ya 46 56 46 ya kebanyakan mana Siti oke ini yang menarik itu yang 2 itu shoot ke gawang apa shootnya ya attempt 2 targetnya 2 oh iya itu cuma 2 cuma 2 2 shoot emang solid banget itu bener bener 2 shoot sedangkan si Aston Villa itu ada 22 oh iya tapi Aston Villa flanknya juga keren bagus sprintnya Martinez kan 2 berarti on goalnya 2 nah ini yang jarang dilakukan sama apa tim lawan dari Siti juga itu shootnya ini bukan shootnya ya kalau shoot on goalnya kayaknya 6 atau berapa shootnya itu 22 katanya 22 aku nonton juga sempat nonton itu penguasaan bulanya itu enggak enggak kotor itu loh ya jadi enggak gampang lepas Bu ya ini Aston Villa itu tapi kenapa bisa itu di tengah itu ada Tilman ada apa Meili bukan Meili depan di tengah itu ada 3 ini Camara Camara dan Megan itu memang penguasaan bulanya tapi Tilman baru itu kayaknya ini dia pegangnya baru lama kecederata itu tapi tepat menurutku ya tepat karena aku merasa Tilman itu kan dulu sempat di perebutkan juga tim-tim Arsenal iya besar gitu kan jadi aku malah aneh ngerasanya kalau Tilman tuh cadangan mungkin itu penyesuaian akhirnya tempat main beberapa kali bagus-bagus awas inti dia inti dan itu yang membuat ya itu tadi mungkin berubah di Emery juga Emery kan pragmatis parah ya benar ya kayak Simeone kayak Mourinho kalau musuh mau nyerang itu makanya dia beli dan kemarin 46 itu nggak mungkin dia parkir base kalau parkir base itu kayaknya 46 penguasaan bulanya parkir motor kali ya itu bisa bisa terkantung motornya ya itu parkir motor 40% ya 40% jadi masih bisa nyerang kalau parkir base kan besar kalau parkir base kan besar kalau parkir berbeda parkir base itu lebih flit lagi oh berarti nggak terlalu aneh ya betul lanjut mas iya lebih segit sange mas segit sange nah itu tadi jadi aku lihat beberapa kali itu bahkan mengurung pertahanan city betul jadi benar-benar penguasaan bulanya itu nggak di belakang di pertahanan city iya nah itu yang yang apa ya yang cukup unik dari emni kok ternyata ini pragmatis itu nggak segampang itu ternyata iya dan pelatih pragmatis juga ah pelatih pragmatis lagi kalau benar ternyata dia bisa melakukan yang dilakukan pas lawan city itu bisa mengurung juga benar-benar nah sekarang kita masuk ke sesi FPL Kupa The Omboss Kupa The Omboss super duper valid oke makasih ini kita udah masuk ke ini game week 15 mas 16 oh iya ini game week 16 tapi aku akan recap recap game week 15 oke ini kita take ya dari total 995 peserta yang ikut FPL Kupa The Omboss peringkat 1 sekarang dihuni oleh Bidwan Bolkara Bidwan Bolkara kemarin dia berhasil debat poinnya lumayan ini mas berapa? ini berapa? ya ini yang pangguk nah sekarang kan kita akan masuk ke rekomendasi pemain oh ini aja, biar seru nih, tiap posisi satu-satu-satu-satu boleh, tiap oh dari kipar posisi satu-satu-satu jadi masing-masing empat oke, gitaran emang itu biasa yang kita, emang emang iya? iya langsung kipar, dari mook oke, dari kipar saya akan merekomendasikan ya kipar ya dari mukti, dari mukti, eee cuci saya cuci saya, cuci saya, soalnya akan akan terjadi, duel pragmatis ini antara wolfes dan juga nottingham forest kamu lemas ya? ya lemas, masa onana, masa onana ya pertandingannya mudah memang enggak, bawa lemas lagi bagus tapi saya menyarankan anda menyimpan areola untuk penjaga gawang menyimpan? berarti Radhimain itu loh ya orang pemain ini disimpan Radhimain itu ya mengambil areola jadi cuma ya Radhimain itu adhim pundut, Gus Dek tak main itu ya, mati ini he 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 kata-kata ini, kata-kata ini kata-kata ini, kata-kata memilih memilih, memilih areola akan memasakkan bisa he 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 lanjut ke ini, Maras ayo Maras 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 ayam kalau aku udah ngomong apa Bren Leno Bren Leno Bren Leno oh kebalikannya titis berarti karena biasanya orang sudah dibilang biasanya iyalah, maksudnya makanya lawan pulang kalau aku kipar yang ayam yang akan dimainkan ngomong ibu apa refleja ngembang sumpah siumpah ngekompeng kita kasih pemain, Ai Lu sampeingenya digaum pak berapa principalmente yaudah, yaudah aku mau taruh gue, aku gelap balik apa-apa sumpah gelap balik aku mau ganggu, dibalikin apa-apa ini ini keeper teba ya? ini lokasi cupang lokasi cupang leher ke leher fachundo ke leher ya? jepang lehernya langsung heee pak pak kundo, pak bajingan sumpah bukan pak kundo dong, maksudnya ke lehernya siapa lah? itu pak kundo yang nama depannya, simon agak susah beri depannya yang namanya peles yang berapa kali ini kayaknya kacau banget peles, peles oke lanjut oke lanjut oke lanjut dari memilih posisi back back akan memilih ini yang beli pertama teman-temanku belum beli 2 minggu yang lalu udah beli apa siapa? ta udah mulai kacar lagi ya dia dan dia kemarin ini Liverpool yang menang Liverpool ya seri ini Liverpool kebobolan dengan strategi yang dijemputkan oleh Pep yaitu TAA menjadi inverted wingback dia ke tengah dan tiba-tiba sampai depan gawang pun dia bisa gitu loh nah ini yang membuat poin dia tuh potensi gede banget oke lanjut ke mas rambut lebat rambut lebat back ya? oke oke kasian gak kita suruh istirahat dulu gak istirahatnya kasian loh itu dimana ya kok masih itu dimana di Antimo langsung 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 kalau aku baik tetep pemain Arsenal waduh terlalu fanatic menurutmu enggak tapi aku emang pasang Saliba mas Saliba walaupun Aston Villa agak ngeri ya tapi aku berharap Saliba bisa mencetak kenapa kamu memilih back Arsenal boleh tapi kenapa Saliba kenapa gak Xinjanko, White, Tomiasu oh Xinjanko juga saya pasang ada dua back saya tapi kamu lebih ke Saliba karena Saliba secara poin di poin itu kan berdasarkan akumulasi poin itu konsisten konsisten buktin ini flashnya flash manusia kecepat kukar kukar saya akan menyarankan teman-teman untuk memasukkan Maguire oh gak apa-apa MSD15 MSD sorry sorry dari Gaming Solid mas player of The Monde ah iya waaadah ini emang emang lagi on fire mas solid Maguire Mustafa. Mas, ini orang belum di serokin. Karena harusnya Belanda, ini berubah. Orang itu sudah, Makewear, itu. Ini Bebidih, ini emas. Ini, ini yang keluar dulu. Waaah.. Kok yang milieu kamu mau? Waaah, kenapa? Membadiin! Dengan ya, Mi. Dengan ragu, lanting. Makewear gimana ya, ini? Makewear, o gayah, o gayah. Uli, tapi lawannya bermot loh. Loh, cuma bermot? waduh 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 ini aku seneng ini Mbu, sponsor ini oke lanjut, lanjut untuk percaya memilih yang sesuai FPLT oke saya keren Keren Trippier karena dia akan mempunyai semangat yang lebih kemampuan bukan trafors besok gak masalah, seterusnya dia semangatnya pasti dia akan dicemokkan dan Trippier pun pemain yang cukup jadi mentalnya iya, sepertinya akan membalikkan paknya tapi juga sepursi itu paknya lagi ini juga goyang, goyang banyak, si Iporon cedera kalau masalah Pedro Poro cedera Pedro Poro, Pendogi juga terus Ispanto, Gancis juga terus Nulyuli, terus Yat Punduli yakin, Punduli yakin Wanita Wani, ya tetap yakin Punduli, terus Pantun oke, untuk tengah masa saya lakukan aja mas Mukti saya langsung pilih ke Simon Adingra Simon Adingra Bretton akan melawan Berle karena Simon Adingra juga mampu mengisi kekurangan Mitoma yang lagi turun kan performanya karena Mitoma di Bretton kayaknya akan ditukar Miletek gitu miletauk miletauk, dari Prancis miletauk oke lanjut lagi ke stepless saya menyarankan teman-teman untuk apa ini katanya memilih, memakai, menyimpan Foden Foden mah makanan Jepang itu Foden Korea Foden Foden, oke karena selamanya kan tim kesukaanmu warna oh iya yaudah udah, itu ketekanmu gak apa-apa tapi kamu beranah pas senang kebobel toh iya harus senang sedangkan kamu tadi mbak rekomendasikan salibah oh iya ini mah rata teges rata teges rata teges rata teges, rata liti makanya dirumah kamu bukan kepala rumah tangga toh iya aku, aku anu, apa namanya, apa ya cok anakku ini pulang kaling langsung, langsung kulip ya selandar akan milik, ini yang gak terlalu umum aja ya malah suster itu? gak tau kenapa ya, colparmer akan ok ya lawannya Everton Everton ini busuk banget apalagi sudah di kurangi di simpulnya padahal sebelum di kurangi lumayan mentalnya tuh iya Michaelenko tuh lumayan tapi kan dia tuh beli pemainnya tuh sampe gak tau siapa yang dibeli lho hmm sama persis iya gak sama persis dari kemarin cok pembeliannya tuh gak terlalu jelas coba coba pembelian Everton oh iya iya Michaelenko udah dari sebelumnya iya Carver Lewin depan iya tuh Clever Lewin bukan pembelian emang iya makanya kan bukan-bukan pembelian nama-nama yang ini ya jarang di dengar itu dan kayak mereka tuh nomor tujunya tuh siapa? oh iya Frank Niel yang sebelumnya iya iya jadi gak ada sebenernya iya terselamatkan Mick Ford juga Mick Ford kan lumayan juga kan sama Nona pun juga kalau laluin ya jadi ya emang kayaknya ini saatnya Everton untuk big gradasi oh bener langsung striker 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 ini titi seneng nih lalu cash bagaimana sih mas aku ngomong membeli Evan Wargussen oh itu seneng kan buktinya seneng iya dong seneng dong iya dong karena ada Ferguson nya kamu masih bukan karena itu kan pemain muda yang emang gacor mas bener aku seneng Evan Wargussen ya udah kalau masalah seneng-seneng nanti bisa dibaca aku seneng gak penting sih kalau aku dari anu aja daripada nanti dibully lagi ya ston-ston seneng ya emang gue enak telit bukan nyalain orang dibully lagi itu aku tuh bayanganku kok saya saksikan penonton itu gak mungkin milih dua-duanya kayak aku terus ya mungkin juga gak mungkin jadi aku masih rekomendasi kan itu jadi Kelvin Morris aja dari Luton oh oke tapi lawannya Siti gak bisa datang oh oke gak apa kita kunci yuk ya jawabannya apa tadi Kelvin Morris dari Luton Luton kita kunci jawaban dari ini apa kotak kuas yang aku membakar ini oke terakhir aku ya terakhir sebagai penutup terakhir sebagai penutup super valid super valid memang super valid kalau sampai pemain muda pokoknya ini harus ada hukuman oke hukuman buat saya aja haaah haaah aku udah kunci pokoknya sepuluh sepuluh oke aku cuma menyelang oke saya kunci ee pemain striker yang akan bancar di minggu ini yang akan membungkam public ultrathot nah Dominic Solanke oke aku dihukum ayo dihukum Dominic Solanke yes kalau dia gak poin apa gak asis dan gak ngegole kamu terima karena spesial akan opening jangan buka baju nah jangan buka baju mas kurang gimana gitu oh kurang buka baju dan kita lumuri margarit nah oke 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 terima kasih sampai jumpa di skema selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai seolah-hahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.